ini yang sakit ada mas ini sakit muka-muka ini soalnya kamu tuh kadang-kala masih ada bengeknya aduh 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 mama mama pelang-pelang orang-orangnya bilang loh iya pelang-pelang ini kan cuma kontrol cuma kontrol aja aduh 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 nah ini yang baru di yang baru beli juga sih aduh 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 lo lari malu juga aduh gila-gila aduh aduh ampun sakit paling sakit juga maka tahan ya jangan teman-tahan pelang-pelang biar kamu udah bengeknya biar ingat ya om iya itu juga nah ah atas aduh ah 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 kalau ini nggak ada ini ini sakit dobol oke halo teman-teman kembali langsung bersama Omete ini ada Kai, Abah Amang, Abah, Tuhan Guru omete omete manggilnya wali urut nah ini amang ini urut apa sih amang ini mau urut apa urut biasa aja biasa atau kuciak-kuciak ini langsung saksikan aja guys ntar amang ini bercerita juga kayak ilmuannya sudah langsung aja saksikan omete teriak-teriak ya ya kanan dulu ini urutan yang tidak ada samanya karena dapatnya di dalam mimpi ilmu mimpinya pada tahun 1967 ini yang masih sakit dua ada sedikit ananya langsung tahu kamu lihat ya nah kamu lihat ya beda nah sama ini beda kan ibu sudah biru duluan kan nah itu bismillah kan ya jadi ini jadi ini kalau pengalaman mengurut ini sejak tahun yang aktifnya dari tahun 68 nah itu cobaan pertama kaki ku sendiri yang keluar tulang lutut tempurungnya sekarang yang aku pakai lutut orang itu apa mang? kenapa dulu mang? sampai tak keluar itu dipukul kayu bukan waktu kerja banjir kap kan nah kayu panjang 4 meter itu jadi hancur kaki mana? hancur anunya ini tempurung lutut tempurung lutut ada di rumah tulangnya aku simpan belum nanti kalian sempat datang nanti karena ini belum dengan punya dia ini anu sih mau ulang kalau dia yang pertama dulu baru kelihatan ini termasuk tahan dia nah ini belum jari nih tapi kalau jari ini baru aduh nangis-nangis itu ini juga kayaknya agak kuat ini memang ya agak kuat ya agak kuat ini agak kuat dari yang dulu ini ngambilnya nah terus di dalam mimpi itu pernah apakah itu Rasulullah apakah bukan cuma di dalam mimpi itu kalau diartikan itu kakaknya Rasulullah nah cuman tidak melihat mukanya dan terapak kakinya itu sampai sekarang misalnya aku di seorang pelukis mungkin bisa menggambarkan serupa jadi bayangan terapak kaki itu itu mimpi itu tahun berapa dulu tahun 67an mimpinya 67 ya 67 jadi duluan mimpi kita merosul itu baru anu baru mimpi yang menjurai benang itu anu mimpi keilmuan urutnya yang pertama itu kayak bola bulungan benang yang khusus itu jadi ada suara kan benarkan ini katanya barang yang khusus ini benarkan ya perasaanku udah terlalu lama namanya sekitar 2 hari lah selesai nah itu 2 hari mengurai iya mengurai itu selesai sudah nah habis itu datang lagi yang kayak gelembungan yang anak-anak yang merah kuning hijau itu kan itu kok paling sekitar 3 jam lebih mudah lagi itu nah yang ketiga yang kayak blokasi itu yang perasaanku hampir 3 bulan 4 bulan belum selesai sampai mau kubuang-buang sudah mau menyerah aku bantung-bantung loh aku lihat kok ada jalan perlu terbuka aku pegang lagi kan nah itu kita hanya mau terlepas sampai habis itu perasaanku itu aku jalan nah jalan ketemu orang tua dikasihnya tangguk tangguk ini katanya tangguk ini untuk kamu dan susun sudah kayu yang di dalam tangguk itu tangguk air itu gak mas bukan tangguk yang tangguk untuk menangkap ikan gitu kan nah itu iya tangguk air itu nah itu penuh sama kayu kayu yang dari segini panjangnya gak samanya sejingka lebih disuruh nyusun aku susun ya setelah aku susun kenapa kok jadi kerangka manusia tapi gak ada leher sama kepala nah makanya sampai sekarang aku belum pernah ngurup orang yang pegang leher sama kepala sampai dimana yang aku susun tulang itu tadi nah itu disitulah yang aku pegang dan pegang disini kesini alirannya itu memang kelihatan kelihatan dia aliran-aliran itu kelihatan dia ini mulai menyentuh jari jari siap-siap teriak ini kalau udah juga dia kalau kerasnya keras daripada yang dulu ini sebenarnya perubahannya kan kelihatan gitu dulu dulu tuh gini aja nah disini ini rasanya mau pecah kemana ini kan gak ya nah ini keras ini nah kelihatan dia beda nah itu yang amang kejang itu apa man mana yang itu senjata amang nih ini kayu kayu puru kentari jadi waktu itu kamu nanti katanya yang kayak rasulullah tadi kamu cari sudah kayu itu namanya ini ini pun tuan-tuan guru ada sebagian yang tahu sama kayu ini dan pohonnya setelah ustad-ustad banyak yang belum tahu ini pulut kentari namanya jadi yang tahu sekelas tuan guru itu itu gak sih tahu adanya di Anok sekali mata timur keliling ku cari gak ada ini gak kutemukan dapatnya dimana jadi di daerah rantau pulut sungai seruyan kayu ini iya kalau balai papan ini kalau 3-400 orang berarti gak sebut ada sudah yang amang urut yang urut yang stroke yang gak stroke yang gejirnya stroke jadi yang paling banyak pasien amang nih apa emang stroke ya yang paling banyak kalau stroke sama diabetes ini hampir 50-50 lah kurang lebih berkisar 800 900-1000 orang cuma kalau 800-an pasti sih untuk balikpapan petung waru sampai grogot ya mungkin kalau 3-400 adalah orang oh mulai mulai ya oi nah ini sedikit yang ada jangan dia berubah ini jadi buat teman-teman ini kalau misalnya gak ada penyakitnya emang gak sakit gak sakit kalau gak ada sakitnya tapi kalau ada penyakitnya gak usah keluar kuat kita kita senggol jadi pasti dan orang harus sembuh nah itu jadi di kaki telapak kaki ini gunanya apa emang dihantup-hantup oke itu ini kah karena sumber penyakit kita kan dari sini oke nah sumber penyakit itu adanya penyakit dari sini jadi harus kita ambil dari sini juga penyembuhannya kalau kita dari sini susah lah untuk menyembuhkan orang itu karena di sini banyak sarap-sarap yang dan membunuh orang pun peribasanya dapet telapak kaki ini pun juga bisa dia yang bisa mematikan orang amang jagonya itu iya soalnya kan jantung ada di sini iya iya oh hati emperdu ada di sini memang kita mengandungnya bukan begitu kita buat hari ini tapi 2-3 hari akan datang dia kena oh bukan begitu kita buat hari ini dia langsung mati enggak enggak instan enggak aduh ini yang kiri kayak apa nanti ini yang kanan aja begini sudah yang kiri yang patah iya ini kan jari manis ini ini kan jari manis jari manis sarap apa aja kalau yang dijari manis sarap apa aja perut lalanya ke perut ini mulai panas kayak kita yang hernia hernia itu kan ini jalurnya nah itu kadang-kadang orang hernia itu kan langsung dioperasi dioperasi padahal jaman dulu jaman purba dokter belum terdia kenal masih sisim cabipan iya 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 kan jaman sekarang mana jarang orang yang sampai umur 70-80 loh emang kalau yang pas dimimpiin itu emang dapat ilmu ini itu ada sekalian amalan-amalannya ada amalan-amalannya sekalian dibari amalan itu hanya yang berbunyi itu Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Ya Rabbuna Rabbal Alamin itu aja yang dari mimpi itu makanya itu selalu ketika mengurut orang itu kan akan ke tempat orang ini ya alhamdulillah belum ada keluaran-keluaran oh gini-gini gini terhadap anunda cuma dulu pernah orang mengikuti dibilang muridku mengikuti cara gini cara begini ini terjainnya di daerah kota baru sana setahun bisa beli mobil dia bertarif yang urut satu kali urut dua juta setengah tiga juta lima juta tapi sekarang orangnya masih ada penjara kalau gak salah di peleharinya di kota baru terhukum berarti ada kesalahan orang diurutnya salah begitu diperiksakan kematiannya bekas diurut aku ini kan gak berani ini dihantamnya aku kan gini aja karena ini jantung hati empedu lambung paru-paru ini gak berani aku dari sini ke sini nah ke situ gak berani soalnya kalau putus surat 1 aja kayak rambut itu pampernya hari ini bisa berjalan besok sore itu sudah bisa dihasilkan orang itu jadi kita gak mau itu jauh jauh nah kalau ditumbukan jauh jauh lebih bagus nah si ano tuh ini semakan habis waduh separuh dari yang aku pegang dulu sampai sekarang nah punya ini ini sama korek jauh tebal ini aku taruh korek nah longgar masih dia nah masih ada 3 mili aku ingat sih soalnya menurut orang begini ini ingat karena ini sentral-sentral yang mengakibatkan yang patal maupun yang sumber badan kerusakan itu selalu aku perhatikan itu punya siana juga tuh aku ini kalau gak pergi kano 23 hari aku cari kembali kita besok sudah bisa lagi ini geli nih telapak kaki soalnya digosok jadi total berapa tahun sudah mengurut nih ada 40 tahun lebih 40 tahun aku ngurut ini di atas 50 tahun dari tahun 60 jadi 68 kita hitung dari 69 aku hitung dari tahun 70 80 aja nah mulai aku kawin kan aku kawin tahun 70 70 ke 2020 aja udah 50 aku kawin dulu tanggal 8 Februari 1970 nah itu enggak lama kemudian aku kawin keluar uang logam 5 rupiah gambar burung iya nah itu kanan ini masih banyak banyak perubahnya oh ini ini baru dimulai kalau jarinya udah mulai pegang ini ntar ya ntar teriakan dia sehat ini nah jauh nah nah kita cari sabar aman ini satu jadi saya sakit tidak seberapa dia masih level aman ini yang kiri takut betul ini dicari-cari tadi habis dari 27 provinsi 27 provinsi sampai menjadi pemakaran nah ini ada di kita nah tapi tidak sakit emang tidak sakit kan iya tapi berasa uratnya itu memang serasa ya tapi tidak sakit masuk dia sudah oh iya langsung iya tidak ada lagi tadi dua kali ketek aja rasakan tadi dia kalau kencang dia ketahuan yang sakit itu nah ini ada juga nah tapi kecil masuk lagi ini dua jam aja ini nah makanya ini belum yang kiri iya di jam satu nanti tidak sampai ke jam kedua ini begini caranya ini aja beda nah ini kepegang ini dulu kamu nungging ini nah ini perbedaannya makanya ngurut orang aku tidak mau salah yang belakangnya mulus gak tau apa yang kiri nantilah terijak pasti yang kiri ini nah ini ada nih nah dua hilang juga dua kali dua kali masuk masuk kemana terasa kan yang ter-ter-ter-ter tadi nah itu yang waktu pertama tuh nah ini bisa nah sekali aja masuk sudah yang gak punya sehajap aja bisa terbang ini besok kalau enggak ada halangan ke puncianak ke deras sanggau sanggau sana sekalian mau ke daerah ngabang kayak tekong ke tamatan belaya kerangan ada pasien di sana konon kabarnya setruk yang agak keras masuk masuk langsung sekali padahal lumayan sakit agak lumayan sakit ini sakit juga ini masuk sudah ini malah dada polos pulang besok tsunami yang gempa gempa iya yang tsunami palu tadi oh tsunami 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 palu oh emang pas disana disana itu aku habis dari Kulawi dari Benomaru aku dari Ampana dari Ampana turun di poso ada pasien dibawa orang sudah ke badak menghabis di umur di poso ditentena habis ditentena ditunusu nah dari tunusu itu dibawa ke badak ke daerah Kagiroa desa pedalaman tapi teratur mereka disana dayak-dayaknya banyak lah disana dayak kalau dayaknya dayak kita sini masih tidak primitive kalau di Kalimantan Sulawesi Tengah primitive masih ada di Sulawesi kumpul desanya banyak sukunya Sukuta Sukuta parere sama Sukuta Sukuta dia menyebut pakaian pesalin pesalin gak tahu dia agamanya apa kalau aku menyebut perdenkir sih perdenkir iya apa itu enggak agama kalau sama keharingan beda lagi beda kalau keharingan masih termasuk jenis Hindu kan baru tahu ada desa orang dayak kampung dari sana dari kageroa itu jalan kaki ke lempelero nah desa lempelero itu di pinggir termasuk pinggiran sungai lariang sungai lariang bermuara di selawesi selatan hulunya ke daerah pegunungan poso ke daerah persembunyian yang orang kerusuhan poso tempoh hari nah itu jadi amang bisa berapa bahasa kalau yang terpakai yang kalau diingat sekitar 19 bahasa tapi yang mayoritas sekarang yang terpakai 6 bahasa banjar bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa kalteng nah itu habis itu bahasa hudanom bahasa siang siang orang dayak kalimantan tengah jadi kalau lihat lihat dulu gitu kan artinya noto noto haun noto noto haun poh yang harusnya lihat-lihat dulu itu dayak ya dayak 19 bahasa 19 bahasa tapi bahasanya yang bahasa luar mandarin tok yang apa bahasa mandarin aja bahasa cina itu bisanya di ponti aja karena teman-teman kan banyak orang ponti orang cina di ponti cina-cina sana ya ini dulu kalau begini kamu sudah kamu gigit ini ano tapi ini nah dada nah dengan orang yang bermasanya dada nah itu bagusnya dulu sebelum urut sama ameng itu kan kalau berdiri itu kalau enggak pakai alas enggak pakai sendal atau sepatu berdiri itu enggak bisa enggak bisa bisa sudah enggak pernah ngeluh sampai sekarang ini buktinya jadi enggak mengeluh aku cari penyakitnya enggak aku temukan yang baru ini nah ini ini keras loh kalau dulu aku bikin begini kamu loncat ini 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 kadangkala orang bilang tukang urut ahli urat kusurung urutnya begini yang ahli urat gimana kamu pada waktu itu memang nyata sudah gejala stroke itu yang kubas mie jadi kalau itu enggak muncul sudah ada anu lagi dia ini nah ini aja ini dulu berbiji dulu kamu bikin begini ini kita kasih kuat ini nah ini beda biar ada sakit sakit yang namanya beda sudah nah ini amang pegang sekarang ada gejala stroke enggak 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 tinggal yang kiri lagi ini ini dulu kamu kepegang begini kamu gini gini iya kan karena habis anu dulu mangket indis motor tuh dulu ya iya yang emang bilang anu darah beku iya darah beku itu sekarang enggak enggak apa nah dulu peset begini aja sedang mulet mulet nah kayak Abdi nah Abdi ini yang anehnya kemar pertama kali diurut enggak ada gejala diabetes embun itu ini tadi kok ada makan apa dia aku ajar lingkungan kerja juga kan memang iya soalnya debu-debu anu itu sih lebih lebih rapi lebih anu iya enggak saya dia bilang kan tapi kalau aku soalnya itu kan kadangkala embun debu-debu busi nah ini dia masuknya itu lewat mata bisa nah tersimpan di seserah kuku kita bisa nah itu nanti kita lenyak-lenyak makan kue kan dan sebagainya iya nah itu oh iya enggak rame memang sudah kalau enggak rame kan urut-urut kedua nih emang ya iya enggak rame oh emang yang pertama aja saya teriak-teriak kayak si Lana tuh kemarin itu aja gara dia emang salah hakiatannya ada paru-parunya itu aja yang membuat dia kalau enggak diketawakannya orang disininya bersih kayak disodro kayak bikin gini enggak ada lalu noise anunya cuma jarang sih orang tunggu urut yang bisa mematahkan gitu nah ini hebatnya emang pakai sampo ada pakai minyak pakai minyak pakai air sampo sebentar aja terlalu kaki setengah jam enggak ada ini masa biasa-biasa aja enggak ada yang nah sebentar ini yang anunya ini apa belakang lutut biasa sakit itu nah ini mulai enggak juga enggak terlalu anu dia rapi enggak ada berubah antik 10 bulanan ya 10 bulan kan hitungnya yang termasuk yang duluan kan abdi istrinya kamu kan si ano habis itu baru yang lain-lain kayak babi halim itu masih belakangan habis duluan kamu kan iya dulu nah ini kan babi halim ini sampai sekarang enggak pernah lagi dur kalau tadinya tidur miring ke kiri ke kanan enggak bisa terentang susah tidur wah parah lu tuh sekarang enak sudah nah ini nah ini yang cerut-cerut enggak ada sedikit sedikit di pecah kayak ada bola-bola yang kayak turun-turun ini harus harus habis nanti nah itu itu harus kalau itu habis sudah aman sudah kembali bertahan ayat mudanya aku tiap hari ini aja enggak ada yang anu nah aman aman jauh mantap ini saya jangan jatuh naik kendaraan enggak terhempas enggak anu biasa-biasa aja enggak bentuk-benturan keras lah untuk selamanya ini nah tadi pecah kalau dulu tersakit ini terdikir kamu memanuhkan gini punya abdin enggak ada daging tinggal kurut sama tulang yang kuhajar dia sampai mau memang tahan juga dia malam itu sampai dari jam 8 sampai jam setengah 3 wajar dia ini biar aktivitas olahraga juga belum tentu keluar urat emangnya belum pasti belum pasti kalau dia sudah ini begini kamu main aja olahraga tapi kalau bisa habis urut rendam telur 3 biji setengah matang makan pakai kecap dikira 4 jam habis itu baru gerak jadi kan urat-urat yang anu kan kayak dilem dia oh iya iya bahagianya ini enggak sakit tapi belum yang kiri Pak loh kalau kayak ke samarinda pedalamannya itu ada juga lah urat ke sana pada banyak sama rindah ke Tenggarong Tenggarong baru berapa satu bulan lebih dari sana dari sana kota bangun kalau tabang sudah ada lima bulan dan gak ke tabang kejamanan tabang sungai budayan tabang itu mana Tenggarong dalam sana juga atas atas Tenggarong seberangnya kota bangun muaranya aku ngurut orang ini sampai hulu mahkam yang namanya Tionghoang lo ngapari lomba gue di atas lagi kabupaten mahulu itu di atas sana lagi biasa-biasa aja surat perutnya gak terlalu juga kalau dulu dipegang gak ada yang hancur badan iya memang dasarnya sakit ini dibilang refleks gak juga cuma aurinya memang beda sama orang oh iya ano refleksi itu mirip-mirip refleksi tapi mirip ya orang kalau orang lihat sekilas pasti bilang refleksi orang bilang ya refleksi dia orang yang bermasalah tau gak dia nah kalau gini kan dia katawan orang yang bermasalah semua susurannya kita susuri kalau kayak yang menurut orang-orang sakti itu pernah juga kakam sering ano itu sakti-sakti apa aja itu biasa ada juga dia yang kesaktian kehita ilmu hitam oh iya tapi emang pegang hancur juga takut hancur hancur dia anu dia enggak tahan sama air rajah ini kan airnya derajah oh iya 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 enggak tahan dia itu ada di daerah gurugot itu sekarang dia tinggal di tapis di perumahan Jokowi beli di studio rumah ditapis grogot tadinya kalau dia datang ditangkap orang delapan dah sanggup orang delapan terbang semua itu pas dia datang aku ada aku tangkap aku sendiri aja ampun ampun apalagi emang pegang telapak kakinya jadi orang yang banyak itu heran ada mereka yang pegang tali pegang sarung untuk kurung dia kan kenapa bapak sama dia kok aku diam aja kan aku bilang kemarin kan setannya aku bilang memang banyak yang dateng sama aku dia kasih sama aku 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 bilang sama suaminya sudah cari kamu daun nanas yang tidak ada durinya dari hujung sampai kebawah jangan daun nanas yang ada durinya bawa ke sini 7 lembar hari ini sembuh dia carikan tidak tahu dimana dia dapatnya di longkali di longkikis tidak ada berarti lalu nah tidak ada sekali makasih wali tadi malam hancur daerah sini hancur di sini yang kena ini yang menghantam makanya pelan pelan kean ukan makanya berbiji di sini tidak berani ini nanti kamu rasanya di sini langsung ke jantung ke dada kamu rasa nanti jadi kalau punya dia tidak berani aku maka dia dulu nyupir ya maka aku lihat lihat kayak diperbuat orang enggak juga diapain kayak diperbuat orang enggak juga kalau misalnya penyakit yang diperbuat orang kan kelihatan dia pasti diurupakan dia keluar kasih apa itu enggak ada agak keras bisa dipecah menar ini kita cari solusinya ini yang begini enggak bisa dikerah santai cari cari jalannya dulu kan oh mulai siap santai kalau teman ulun mau urut juga itu nanya dia tadi malam bisa lihat juga bilang ya maksudnya melihat yang penyakit penyakit anu buatan orang dia enggak usah dilihat dia kalau memang ada dibadanya begini dia keluar nah itu banyak malas ngomong jadi tahun tahun 86 pernah juga di mimpi sama Dato Seh Mohamed Arsad Abang Jari itu di hutan pas Amang lagi di hutan lagi di hutan terus kayak apa memang cuma dia ngomong apa apa aja hanya ngomong nya nanti nak katanya kamu mampir ke rumah rumah di dalam sungai itu katanya pas 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 pondok di seberang sungai ada pondok ada pondok sampai sekarang enggak terdacangi bagus betul anda dan mulus tua urutu banyak yang enggak tahu turun di sini nah ini aman juga nah nah ini kan bisa lah mau enggak ini 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 yang keram-keram gak ada ini nah kalau gini kan saya cari dia kena hujan kena angin-angin baru ada keren-keren orang tanya sama aku aku bilang alhamdulillah dari banjar masing-masing pula sampai beri papan ini dia keren-kerennya jauh bener lah gak ada berat apa-apa yang aku cari takut lah ini sama tanganku ini sehingga udah bener-bener hilang kata bisa tidur loh ini kata bisa tidur ini emang bisa juga ya kalau nggak sakit gini makanya yang kiri ini kanan dada anu-anunya lagi nah yang ketemu yang positif ada di sini tadi dua tiga kali sini hilang hancur puyak kemarin ini masih masih kena ini ini yang membuat anu itu makanya aku hajar lutut setelahnya kalau didokter kan dibilang pengapuran jadi kalau doktor itu pengapuran dengan kurang rapuh padahal masalahnya lain hmm eh eh gak ada nah bujung rambut bulu kaki mau dicabut kalau aku mencari yang masalah yang positifnya gak aku ketemukan wah ini sebelah kiri nih coba sudah kirinya ini kalau liat kalau liatnya gak terlalu juga ini yang patah ya iya yang manisnya jadi pengalaman dari resolusi setengah masuk ke daerah balingara nah disitu pernah makan telur burung lebih besar daripada telur angsa telurnya burung maleo namanya apa mang burung maleo gunung burung maleo burung maleo burung maleo telurnya lebih besar dari angsa amang makan tuh telurnya iya banyak disana oh disana banyak banyak daripada telur angsa itu lebih besar wah burungnya kayak sama aja kayak ayam dia kalau bertelur di dalam pasir bisa satu meter di dalamnya mengheram alam yang mengheramkan iya 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 oh jadi dia tinggal tanam aja telur tertanam sudah tinggal tinggal kan ya mah burungnya bisa meninggal ciri ya noh kalau telur masih ada nggak dikaga orang ada cirinya hmm dia tinggal ciri itu kalau di Kalimantan sini mana paling berhantu mah hmm paling berhantu daerah mana yang paling berhantu itu yang termasuk angker itu hanya diarah beritulah sama kahayan aja aku tau kahayan ya kahayan itu kalau kamu bakar siang begini seluang merah kan noh iya datang itu siang datang siang aja datang itu iya datang nggak nunggu malam siangnya datang seluang merah ya seluang merah itu seluang sungai pokoknya yang sungai-sungai yang kayak teh itu lah iya iya mancing kita disitu kan dapat seluang itu sudah cuma dulu kita sumpahnya nggak tau bang maka kalau kita nggak tahan noh sakit kita oh itu dibuatnya sakit kalau kita nggak tahan jadi kayaknya noh keteguran gitu manh iya sama di kampung nyisiano ini juga di lemo itu iya beda juga noh memang permakan yang dulu betul-betul noh bang mantap ya mantap ini tinggal membersihi anunya aja puing-puing yang kurang-kurang bersih kan iya ayo dibandingkan ini sama yang dulu nah jauh keras ini aku nah iya seras aja kan iya iya jadi kalau orang luar Kalimantan tuh kalau kesini nggak tau dia emang ya nggak tau mbakaran aja tau ya mbakar kerasi ya iya 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 likkr representing namesif w facilfen iya 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 Menjauh aku sudah, naik aku ke pondok. Enggak lama, sokong. Jangankan pondok tempat kita tinggal. Kayu berdiri yang kayak dirumunya bergetar. Dibuatnya. Memang kalau hujan, memang hujan sih. Tapi yang berangin itu enggak ada. Tapi kata mereka, hujan berangin. Kayak topan. Dikasih yang betul-betul enggak? Dia terima. Enggak tahu. Makanya aku bilang kalau aku masuk ke kampung orang, aku pakai lampu. Nah, enggak mau masuk ke lampu-lampu itu. Apa lampu? Katanya iya. Kita memberi salamlah di hutan, di kampung orang. Kalau tahu nyelondong-nyelondong aja, kamu dibilang perampur-ampur. Aku berjuri, gimana kamu? Nah, aku tuh gitu. Aku bilang. Kamu dikasih tahu ngelawan gini-gini, akibatnya kamu rasakan. Kita kasihan, mau kita urut lagi. Wah, untuk apa? Ini begini dulu, mana bisa sembuh katanya. Yaudahlah. Mulai ini memang yang kiri. Iya, selesai ya. Mulai ini. Selesai ya. Ini memang... Saya nggak terlalu juga pengen dianu-nya ini. Iya, belum berharitnya sih. Iya. Mencari manis tuh. Jangan, memang. Kaget aja. Biar ada bekas sepatahnya dia mau. Iya. Mau membaik dia. Kalau yang pertama itu sampai teluncet. Itu kita lihat tumbukan begini aja, no. Ter putih, ter putih. Ini merah-merah dia. Sampai bunyi-bunyi ketok-ketok-ketok-ketok. Nggak sakit ya? Enggak. Kalau kan tulangan bunyi itu. Ini mulai nih, jari-jari kecil nih. Masuk ke jari manis. Gue nyetrum terus. Nyetrum terus, man. Mandalah. Berasa nggak ada berarti apa-apa lah. Nggak kayak yang separah. Sepertinya sebagiannya aja. Nah, berdak. Sama yang dulu. Selamat. Rapi, Pak Anu ya, nah. Sama kayak itu, nah. Nggak ada. Besar nggak ada lah, man. Wah, enak gitu, man. Hmm? Nyaman. Hmm? Hmm, mulai nih, cam. Nggak ada juga, nah. Ini jari manis yang sakit. Hmm, ini bekas patah. Cek. Hmm. Hmm. ini baru pertama kali ini paling sakit cuman masih tahan ingat yang dulu tuh enggak ada enggak ada yang dulu dari manis sudah lewat Hai tuh ini yang dulu yang cedekan teman-teman parah itu di teman-teman nah dan aja loncat nah udah sakit kan kalau ketahuan uratnya kok masuk sudah nah ini aja agar satu hilang juga sudah kalau kemarin well jadi begitulah videonya teman-teman jadi cerita dari seorang wali urut jadi beliau menceritakan asal mula keilmuannya dapatnya bagaimana sudah diceritakan dan yang paling penting itu kalian lihat video di menit-menit awal itu kan sakit pas diurut pas lagi dicek-cek aja dipegang jari kaki itu sudah ada yang teriak-teriak gitu kan nah itu memang karena ada penyakitnya dan ketika om Aite diurut nah itu ya kalian bisa lihat sendiri enggak terlalu sakit karena memang sesuai yang diomongkan bahwa om Aite enggak ada penyakit-penyakit yang parah-parah gitu jadi kalau dia sakit otomatis berarti ada penyakitnya kalau dia biasa-biasa aja berarti enggak ada penyakitnya atau penyakit yang tidak serius kurang lebih kayak gitu kondisinya nah om Aite minta juga agar kalian berkenan untuk subscribe like, komen, dan share video ini jangan lupa juga aktifkan loncengnya dan follow semua sosial media om Aite linknya sudah disertakan di deskripsi nah ini satu hal lagi mau om Aite infoin jadi buat teman-teman yang untuk sekarang sih domisili yang dibalik papan aja kalau ada penyakit-penyakit serius gitu dan mau juga urut gitu kan ini om Aite mempromosikan si amang wali urut ini tadi gitu jadi bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan jasanya jasa beliau itu teman-teman bisa DM instagram om Aite ya nanti kalau misalnya kolektif jadi ada pasien kolektif itu 10 orang ke atas mungkin amang ini amang wali urut ini bisa berangkat kesana kemari ke kota kalian untuk mengurut ya karena amang itu urutnya urut sarap guys seperti yang kalian lihat jadi di awal video pun amang itu udah menjelaskan bahwa urat si pasien ini ngomong ke beliau gitu jadi beliau tau penyakit-penyakit apa aja karena uratnya yang ngomong sendiri nah beliau itu kayak gitu ilmunya jadi kalian mau bohong juga susah bahkan om Aite sudah dicek-cek emang gak ada gitu nah waktu urut pertama kali jadi om Aite itu jeda urut pertama kali sampai yang kedua itu jedanya 10 bulan untuk urutan yang pertama kali itu ya kalian percaya gak percaya ya itu om Aite dari Tengkurep itu bisa langsung loncat guys langsung bangun loncat gitu saking sakitnya itu untuk yang cewek-cewek yang perempuan-perempuan diurut tuh sampai nangis-nangis banjir-banjir gak karu-karuan ya gitulah tapi untuk urutan yang kedua kali ternyata om Aite biasa aja gak ada sakit yang berarti berarti penyakitnya aman nah gitu aja informasi dari om Aite ini konten untold story episode ke-6 spesial dari seorang wali urut om Aite menyebut beliau itu guys karena keilmuannya spesial khusus bicara mak ripet spiritual juga jago luar biasa jago sesuai keilmuannya mantep ya sampai situ aja om Aite menginfokan buat temen-temen yang butuh nanti kontak beliau itu kali temen-temen bisa DM instagram om Aite ya ya sampai situ aja semoga bisa diambil pelajaran dan bisa menjadi hiburan buat temen-temen kalau gitu sampai jumpa di konten-konten untold story berikutnya see you next time dan bye-bye